dan ini adalah stiker cctv kalian ini untuk menghormati kalian yang antusias kita menghendikan cipta sejenak hop hayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya di channel bagasi id oke teman teman pada video kali ini spesial banget ini ya spesial episode 10 saya akan melanjutkan big way transnya teman teman ya atau bagasi id go work teman teman tapi pada video kali ini beda coy ke video ini gak nyetir dulu kita waktunya cutting ini spesial se 10 ya episode 10 BW Tranya Cantor bukan gak termasuk yang yang kemarin yang NKR itu gak termasuk coy ini beda lagi cuy akhirnya saya bisa cutting coy meskipun itu hanya ilunya game ya dinyatanya jangankan cutting buat beli truknya coy gak bisa tapi tenang coy gak apa-apa coy kita di game dulu nanti kemungkinan di kenyataan bisa bisa keturutan coy kita sambil berdoa saja teman 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 doakan saya beli truk coy dunia nyata saya mau memot pasir oke lah kita langsung aja skuida ke photoshopnya oke teman 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 ini sudah ada di photoshopnya ini nanti di gamenya ya saya mau memperlihatkan proses cuttingnya dulu ini bisa kalian lihat ini sudah ini sudah jadi sih ini simple minimalis higienis tidak strategis apalah sebutannya ya jadi ini dari sudut sini ntar ntar ini lemot sekali photoshop saya berat sekali ini banyak bantuan dari dimas sulistio ya ntar ntar kita nyalakan vis ini dulu kita biar kalian tahu ini bagian apa bagian apa kita kasih slebor fender palang nah kita pasang semua ya ini jadi basicnya warna putih ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat skinner seperti rifa ichan rio rahman david ardiansa yang bisa jadi inspirasi terus terutama dimas sulistio itu juga banyak ngebantu di skin yang simple ini teman-teman meskipun simple ini sebenarnya bikin skin itu mudah coy tapi menurut saya itu kok rumit bedah noob noob banget ya jadi kita mulai dari sini ya disini cuma ada simple jadi basicnya ini warnanya putih ada abu-abu jadi temanya itu monochrome konsep teman-teman jadi warna abu-abu putih hitam ya warna-warna gelap gitu loh teman-teman oke di sebelah sini ada bigway trans ini ada ini dari dimas bigway ini desainnya sebenarnya awalnya dari dimas cuma sudah saya rombak sedikit agak bengkong-bengkong dan warnanya sudah saya rubah coy aslinya warna merah sama hitam coy ini ada juga di sebelah sini support by driver store ya ini dari stiker driver store saya ambil terus ke bagian samping sini kosong nanti kalau di gamenya baru kelihatan coy kalau disini sangat rumit coy dan ini yang spesial coy ini stiker CCTV kalian ini ini sumpah ini ada berapa ratus stiker CCTV ini ya saya lihatkan sebelah sini nah ini warna hijau-hijau-hijau ini ini stiker CCTV dari kalian coy kalau kalian yang belum ke bagian untuk pasang stiker nanti saya buka lowongan lagi saya bodoh amat saya mau pasang dimana saya pasang di bak ini semua nanti saya pasang CCTV coy gak lahir coy ya banyak saya nyomot-nyomot dari google seperti ini nyomot dari google terus stiker-stiker ini dan di bumper jetbus 3 nya juga ada ntar saya ilangin dulu kabin canternya ini nah sama bumper mana bumper pelindung 8 ya nah ini ada tulisan jepang terus ada bagasi I do go work sebelah sini terus ini kacanya cuma ada tulisan sebulan monochrome concept saya bingung coy gak tau ini ya saya kasih mau kasih Rebecca saya gak cutting di Rebecca tapi disini saya pasang cutting JP sticker coy itu di bagian bawah kaca sini itu gak kelihatan coy karena warnanya putih entahlah ya terus tadi sampai sini ya sampai ini terus disini ada seperti line art ini gak tau saya ini nyomot di google mohon maaf yang punya saya izin yang punya gambar saya izin coy mau izin-izin ke siapa coba dan ini ada gadisnya coy ntar saya kelihatin di bagian apa itu ya ini saya lupa saya lupa coy nah banyak hilangin sama palang coy nah ini ya ini gambarnya Anya Anjani coy ini saya ngambil dari instagramnya Anya bukan Anya Geraldine ya Anya Anjani terus disini cuma ada jelaret-jelaret ini gak tau apa maksudnya ini saya bikin aja ngawur seperti ini terus saya tulis ini ad monochrome true concept gitu aja coy ini bak kiri ini bak kanan seperti ini nanti bisa kalian lihat waktu jadinya aja terus disini bagian ini belakang bak coy kalau ini belakang kepala depan bak ya ada saya kasih tekstur kayu coy terus ini bak bagian dalam warna oranye ini sebenarnya sasis cuma ke replace sama RWA kalau RWA nya ditaruh di base counter itu malah hilang coy terus RTX on ya RTX on ini di bagian atas dipunuh terus ini plat nomernya tadi saya bingung sebenarnya mau pakai warna kuning atau hitam tapi saya putuskan warna hitam aja biar kayak mobil pribadi disini ada tulisan google adsense ya ini karena semua biaya yang ada disini korsi semua lampu kamera itu dari google adsense dan disini ada tulisan politikus mampus saya paling gak suka sama politikus bukan politik ya politikus ya politik yang yang gak jujur saya gak tau ya saya yang paling non kayak gitu-gitu ini bagian belakang ini selabor belakang ini tulisan serabutan serabutan ya gitu ya dan ini juga saya terinspirasi dari Dimas Sulistio ini Dimas punya warna merah ini saya bikin warna biru ini sebenarnya cuma skin sih biar kelihatan balap aja ini tangki-tangkinya kayaknya cuma seperti itu coy apa yang mau dilihatin kayaknya prosesnya segitu cuma kelihatannya disini ini cuma sedikit ya cuma segini padahal ini prosesnya berminggu-minggu coy itu bisa kalian lihat disini wah yoo banyak ini belum yang di grup-grup ini ya kayak warna oranye ini ada grup merah ada grupnya warna oranye ada grupnya itu susah bedah kalau kalian mau bikin skin seperti ini dibusit apakah itu terserah kalian pokoknya bikin di mode yang kalian punya bukan di mode free eh sell tapi kalian downloadnya free coy jangan coy ya awas ya dan nanti pokoknya lebar kita gini aja ya langsung kita ke gamenya aja kita pasang ke cuttingnya cuy oke dan ini sudah ada di gamenya dan ini adalah grupnya coy ya ini di yang kemarin kita ngelakam skin nah ini yang kemarin ya ntar saya keluar dulu kemarin kan bengkelnya disini cuma saya disuruh ditaruh disini nih coy truknya karena disana masih proses cutting ini truk lain ya jadi kita mundurin dulu truk ini biar kita masuk ke bengkel itu dulu ya ini mapnya pakai map patas seperti biasa map patasnya nandar setujek ya oke kita langsung masuk ini kok berasa berasa di suket-suketan kalau tidak salah disini tadi ada pelangi ntar 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 saya lihat ntar lagi kita masuk ke bengkel dulu aja oke waktunya kita cutting cuy nah sebenarnya disini ada pelangi kayaknya tadi oh tidak ada sudah hilang pelanginya cuy yuk kita masuk masuk ke bengkelnya cuy oke truk konfigurator ada yang perlu saya tambahin gak nih untuk aksesorinya temen-temen apa langsung cutting aja kayaknya lampunya udah fig ini nanti kalau pengen ganti ya saya ganti cuy yang keren ada winglet winglet dan ada ini dari mas P kemarin gak saya sebutin ini saya sebutin dari mas P di grupnya treuk ini ada aksesor dari rwa juga terus langsung aja kita pergi ke cutting cuy mana ya dan ini coy akhirnya setelah sekian lama kita cutting big way trans wow gimana temen-temen apakah ada yang gak keren silahkan komentar ya temen-temen nanti kita lihat lihat aja di luar kita pasang stikernya aja dulu stiker big way trans nah nah ini tulisan sebulan mono chrome concept ini ada tulisan jp stiker lumajang yang tadi dan ini ada supported by driver story dan bgsd itu saya sendiri coy terus kita pasang ini ya ini grillnya biar keren kita kasih yang lobang yang lobang yang chrome ya temen-temen bukan saya gak sukanya yang chrome yang yang ini keren nah kita pasang yang ini tapi kayak ada yang setengah chrome deh kayaknya ini kok gak ada coy yang ini aja ya kita pasang yang ini terus headlampnya kita kasih eh ini kita kasih warna kuning scotlet kaca eh kok salah saya woy kok tankynya sebelah kanan ya bener ya oh iya bener nah kita ganti bagian ini coy pelindungnya ya pelindung samping ini sudah saya ganti punya inisiator mana punya inisiator ya aduh kok gak ada ini ya pelindung inisiator nah ini dari mas rifai chan ini sudah saya edit tulisannya tul jay na jay tul jay j dan list 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 listnya ini belum juga nah sebelah sini terus visornya juga kita ganti warna buah bu dan kaca 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 lampu ini kita ganti warna kuning aja terus scotlet juga kita ganti yang sipit cuy gimana apakah belum ada yang saya pasang dan sekalian aja saya pasang terpal ya teman-teman saya pengen pasang terpal sumateran yang disini kita lepas aja jadi dipasang disini nah sangat keren kan gimana teman-teman ini menurut saya sih gak tau ya ini kalau menurut kalian gimana ini bagus atau jelek silahkan komentar dibawah aja teman-teman ini skin pertama saya coy tanpa bantuan mereka semua banyak yang andil juga gak akan jadi seperti ini coy silahkan komen aja kalau menurut saya ini sih bagus karena apa karena ini skin pertama saya meskipun jelek ya pasti saya bilang bagus kan ini kan udah ala-ala balap banget ya ini ada wing sweet wing wing sweet wing sweet kayak kayak oh ini logo kalau diesel saya lepas aja biar bersih ada ala-ala balap terus ini ada logo mugen power terus ada kursi balap gimana nah yule balapan I'm I'm driver not racer terus untuk interiornya polos ya interiornya masih polos paling kita ganti ini ganti tv aja biar lebih keren nanti ini kemungkinan saya cat saya cat warna dalamnya dan saya kasih balap mungkin di next video dan kita pasang weldopnya dulu cuy weldopnya kita pasang yang saya lupa coy yang apa ya kayaknya youtube counter warna hitam terus donut kayaknya kalau ada sih nah saya pasang yang seperti punya my black dulu ya my black dulu pakai ini jadi saya pasang yang seperti ini aja biar keren biar moist terus ini juga warna putih mana ya nah loh ada di luar dalam dong nah gimana teman-teman udah keren sekali ya untuk weldopnya mungkin saya pasang ini sementara dulu kemungkinan nanti su juga saya ganti tapi gak tau mau saya ganti apa di next next ya nanti kita rajin-rajin ngejob aja biar biar dapet uang lagi gimana konsepnya jadi gak perlu warna-warna aneh-aneh ini cuma saya kasih selingan warna kuning-kuning sini juga kuning biar ada sedikit warna coy yuk kita langsung confirm order kembali coy ini gelap loh coy gimana kalau kita siangin aja biar terang ya kita ganti jam 12 nah ini cukup terang nah ini cukup terang dan kita mundurin dikit sudah ada strobo keren banget deh ya truk saya yang tidak menghitung boys wah lokasinya gak pas plus buat review mobil ini coy ya majuin aja lah biar biar pas ini ya terus kita hilangin ini ini gak nyetir dulu ya kita review-review dulu dan ini teman-teman bagian depan kita nyalakan hazard gimana bumper jet boost 3 yang ada aksesori seperti ini sangat keren sekali ya teman-teman dan ini adalah stiker CCTV kalian coy ini untuk menghormati kalian yang antusias kita menghendikan cipta secenak jangan lama-lama sebenernya ini aja tulisan lumajang eksotik karena asal kota saya memang kota lumajang coy gimana teman-teman udah sangat keren ya kayaknya videonya sampai disini aja ini cuma proses cutting-cutting aja teman-teman jadi biar tahu prosesnya itu saya nyakinya itu lama banget lebih dari seminggu lebih karena kalau bikin skin mungkin ini kan konsep pertama mungkin agak sulit ya karena bingung mau gak ya ngapain apalagi ini skin pertama saya yaudah lah teman-teman kita langsung aja berpisah teman-teman ya thanks for watching untuk kalian belum subscribe silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng teman-teman oke mungkin sudah ada thanks for watching si you naik di video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye